Persaingan Andika Perkasa versus Ahmad Lutfi semakin sengit menjelang hari H pencoplosan Pilkada Jateng 2024, 27 November 2024. Dari sejumlah hasil survei Pilkada Jateng 2024, baik Andika Perkasa versus Ahmad Lutfi masih belum ada satupun yang unggul dominan. Dari hasil survei Pilkada Jateng 2024, elektabilitas Andika Perkasa Hendra Prihadi 28,8 persen sedangkan Ahmad Lutfi Taji Yassin Maimun 28,1 persen. Namun demikian, menurut peneliti Litbang Kompas M. Toto Suryaninktias dalam acara obrolan newsrom kompas.com, Senin, 4 November 2024, 43,1 persen yang belum menentukan pilihan atau tidak tahu. Seperti diberitakan sebelumnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka pemilih yang belum menentukan pilihan. Yaitu 42,9 persen responden menyatakan masih menunggu proses kampanye dan atau debat Pilkada Jateng selesai. Lalu ada 11,6 persen responden yang masih menunggu rekomendasi atau saran dari orang-orang yang mereka percayai. Setelah itu, 4,1 persen lainnya belum cukup mengetahui latar belakang atau rekam jejak kedua pasangan calon. Perbandingan hasil survei Pilkada Jateng 2024 1. Survei SMRC Laporan SMRC menyebutkan bahwa elektabilitas Andika, Hendi menyentuh angka 48,1 persen. Raihan elektabilitas tersebut lebih tinggi dibandingkan Lutfi, Yasin yang mencatatkan elektabilitas sebesar 47,5 persen. Laporan SMRC menyebutkan bahwa dalam sebulan, dari September 2024 ke Oktober 2024, dukungan kepada pasangan calon Andika M. Perkasa dan Hendrar Prihadi, Hendi, meningkat sebesar 11,5 persen dari 36,6 persen menjadi 48,1 persen. Sementara itu penurunan elektabilitas terjadi pada pasangan calon Ahmad Lutfi dan Taji Yasin sebesar 10,4 persen dari 57,9 persen menjadi 47,5 persen. Adapun survei dilakukan SMRC pada tanggal 17 hingga 22 Oktober 2024 kepada 1.210 orang dengan metode multi-stage random sampling proporsional. Lebih lanjut, dalam laporan SMRC disebutkan bahwa Andika, Hendi saat ini unggul meyakinkan di tiga daerah pemilihan DPR RI. Sedangkan Lutfi, Yasin masih unggul di dua daerah pemilihan dan lima daerah pemilihan sisanya cenderung berimbang. 2. Panel Survei Indonesia Panel Survei Indonesia merilis hasil survei elektabilitas paslon Pilkada Jateng 2024 pertengahan Oktober 2024. Popularitas Ahmad Lutfi, Taji Yasin, Maimun mencapai 77,7 persen, sementara Andika Hendi sebesar 75,7 persen. Hasil tersebut didapatkan dari hasil wawancara tatap muka dengan metode multi-stage random sampling kepada 1.700 responden yang tersebar pada 35 kota, kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun begitu dalam tingkat kesukaan pemilih pada calon di Pilkada Jateng 2024, pasangan Andika Hendi mendapatkan persentase sebesar 78,9 persen, lebih tinggi dibanding pasangan Lutfi, Yasin yang sebesar 60,8 persen. Direktur Eksekutif Panel Survei Indonesia, Mahendra Zaini mengungkapkan dalam tingkat elektabilitas pada pertanyaan terbuka atau top of mind, pasangan Andika Hendi juga telah lebih unggul dibandingkan pasangan Lutfi, Yasin. Dari segi top of mind Andika Hendi mendapatkan tingkat keterpilihan 48,7 persen, kemudian pasangan Lutfi, Yasin 28,4 persen, responden yang belum menentukan pilihan sebesar 18,3 persen dan yang tidak menjawab sebesar 4,6 persen, ungkap Mahendra melalui keterangan tertulis, Senin, 14 Oktober 2024. Adapun untuk simulasi pertanyaan tertutup, elektabilitas kedua paslon sama, sama mendapatkan tingkat keterpilihan. Elektabilitas Andika Hendi mencapai 58,1 persen, elektabilitas pasangan Lutfi, Yasin mencapai 37,3 persen, dan yang tidak memberikan pilihan sebesar 4,6 persen, tambahnya. Sementara itu untuk peta sebaran elektabilitas pada segmen pemilih milenial sebesar 59,8 persen memilih Andika Hendi dan 36,6 persen memilih Lutfi, Yasin. Sedangkan untuk segmen pemilih Gen Z, 59,1 persen memilih Andika Hendi dan 37,2 persen memilih Lutfi, Yasin. Survei juga menunjukkan besarnya kontribusi suara pemilih PDI perjuangan dalam menyumbang keunggulan Andika Hendi. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!